Jadi ini breeding, nih pakannya, pakan kering, satu kandang ini bisa muat sampai dimaksimalkan, bisa untuk 60 ekor. Tadi siang, tadi siang sudah dikasih pakan basah, nah ini jenis yang merino, merino tuh, wah, kalau ini gombos, gomba asli Wonosobo. Lahap sekali nih makannya. Jadi usaha ini sudah dijalani selama satu setengah dua tahun berjalan ini. Ini anak-anaknya. Ini bersama Bapak Agus Wibowo, Ketua HKTI Kabupaten Wonosobo, meninjau daripada peternakan breeding. Ya, bagaimana Bapak? Mantap. Mantap? Untuk bisa dikembangkan. Untuk bisa dikembangkan. Allah akan tumbuh lagi satu kandang. Satu kandang. Jadi Bapak Agus ini juga mengembangkan kambing-kambing baik breeding maupun peternakan. Ini mas muslih ini hanya juru kandang. Hanya paruh waktu saja. Selesai dari pasar langsung kasih makan. Wah, ini kebahagiaan katanya. Bersihkannya juga mudah sekali tinggal sorok langsung kasih makan. Wah, senang banget. Ini ada anak-anaknya juga kecil-kecil. Ini juga baru dipotong-potong nih rambutnya. Ini dua sisi dihidup, gusin tanggung. Ini tetang hijau. Suratan hijau. Berselurian gitu? Sudah? Nanti saya sedikit akan angung. Sekarang bersulainya. Lebih banyaknya kepecong lah. Tadang. Nih, pakan keringnya nih stoknya. Itu pakan hijauannya. Cong. Cong. Jadi dengannya asli ini loh nih. Ini kasiunit dong. ini dia dombos-dombos sampai jumpa lagi nanti di episode berikutnya selamat menikmati